Dan kita besarkan lagi, biar tidak terlalu lama. Terus kita tinggal hapus daunnya ini. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menghapus background di Canva. Nah jadi kita bisa menghapus background foto, misalnya kita mau buat sebuah produk nih, produk untuk promosi, contohnya aja misalnya buah-buahan ya. Nah ini kita perlu biasanya kan menghapus background belakang nih kalau kita sudah foto seperti itu. Jadi kita langsung aja ke tutorialnya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video selanjutnya. Oke jadi langsung aja teman-teman, pertama-tama ini aku akan kasih tutorialnya dari awal ya. Kita pertama-tama siapkan dulu nih gambar yang pengen di upload nantinya ya. Nah saya akan upload gambar ini nanti ke Canva. Lalu kita sudah siap foto gambarnya, kita masuk lagi ke Canva. Ini aku menggunakan Canva yang ada di PC atau laptop ya. Jadi kita langsung dari browsernya. Kalau teman-teman menggunakan Canva yang ada di HP ya, melalui aplikasi itu juga bisa. Oke jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja. Pertama-tama kita buat desain. Kemudian pilih di sini Instagram. Jadi yang ukuran 1080 x 1080. Kemudian kita tunggu sejenak dan di sebelah sini ya, kita pilih unggahan. Kemudian unggah media. Dan kita cari foto atau gambar produk yang ingin kita upload. Misalnya gambar jeruk ini. Nah kalau teman-teman ingin mengikuti tutorial ini, silakan ya apa. Siapkan gambar apa saja yang pengen di, ini ya. Yang pengen dicoba-coba untuk dihapus backgroundnya. Nah saya klik open. Nah ini prosesnya akan meng-upload ya gambar tersebut. Nah karena di sini backgroundnya putih, saya akan coba ubah background yang di sininya menjadi warna hijau. Kemudian kalau sudah, ini caranya bisa kita klik kiri tahan dan drag kayak gini. Atau teman-teman bisa klik satu kali ke gambarnya. Dan secara otomatis nanti akan pindah ke objek yang ada di sini. Kalau sudah, kita akan menghapus background di sini. Nah, bagaimana caranya? Ya ini kita atur dulu. Nah pastinya kan kita pengen menghilangkan putih-putih yang ada di background ini. Itu caranya sangat gampang sekali. Pertama-tama kita klik dulu gambarnya hingga jadi seperti ini. Ada presisi ini. Dan kemudian kita pilih di sudut kiri atas. Itu ada tulisan edit gambar. Kita klik edit dan kemudian ada pilihan menghapus latar belakang. Nah ini bisa kita pilih. Atau teman-teman bisa memilih menghapus LB ini juga bisa. Kita coba. Kita klik. Dan kemudian secara otomatis gambar ini akan dihapus backgroundnya. Dan teman-teman bisa lihat backgroundnya sudah terhapus. Nah sangat gampang sekali bukan untuk menghapus background menggunakan aplikasi yang ada di Canva ini. Ya kita bisa hapus background foto ataupun yang lainnya. Nah saya ingin menghapus lebih detail lagi nih. Kalau misalnya saya ingin hilangkan daunnya. Nah ini juga bisa. Caranya adalah kita klik. Kita pilih edit gambar lagi. Kita pilih penghapusan latar belakang lagi atau penghapusan LB. Nah kalau kita hanya menghapus saja tadi kan ini tidak terhapus nih untuk daunnya ini ya. Jadi kita bisa menghapus secara selektif. Caranya seperti apa? Kita jangan close dulu ini ya. Tapi pilih penghapus. Kita pilih hapus ini. Dan secara otomatis nanti akan muncul bulatan putih ya. Yang ini bisa digunakan untuk menghapus. Nah cara menghapusnya itu kita bisa besarkan dulu gambar ini. Kita hapus dulu yang disini. Caranya kita kecilkan dulu. Dan kita coba hapus dari bawah sini. Kita perlahan ya. Karena ini memang butuh latihan. Jadi teman-teman yang pengen belajar. Ya memang harus banyak-banyak berlatih dan bersabar. Kalau tidak sabar nanti hasilnya ya kurang maksimal. Jadi kita harus memang sering-sering latihan. Ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman. Kalau kurang maksimal ya harap dimaklumi. Oke. Nah disini masih ada ininya. Kita coba. Nah kalau misalnya kita salah hapus bisa ctrl z ya. Kita ctrl z lagi. Kita hapus sedikit-sedikit. Nah ini saya pengen hapus yang disini. Ini saya besarkan lagi. Dan kemudian ini dikecilkan lagi ukurannya. Jadi ini kita bisa besar-kecilkan ukuran kuasnya. Terus kita hapus secara perlahan ya. Terus ini juga bisa dikecilkan lagi sampai ya ininya tuh hilang. Nah lebih kurangnya ya kayak gini jadinya. Oke. Oke kalau sudah. Ini kita ctrl kan. Terus kita besarkan lagi kuasnya. Dan kita besarkan lagi. Biar nggak terlalu lama. Terus kita tinggal hapus daunnya ini. Oke kita hapus. Nah teman-teman bisa lihat disini ya. Untuk backgroundnya ini sudah hilang. Kalau kita sudah selesai menghapus. Kita tinggal klik selesai. Dan bisa teman-teman lihat background belakang untuk gambar ini ya. Objek ini sudah terhapus. Nah bagaimana misalnya kalau kita di proses edit tadi. Kita pengen mengurangi atau salah hapus gitu. Ini kita bisa klik edit ya. Terus. Kita tunggu sebentar. Nah misalnya saja saya menghapus ini ya. Tapi kayaknya kurang bagus kayak gitu. Nah saya pengen mengembalikan lagi. Karena ada dua cara ya. Kita bisa tekan ctrl z. Atau juga. Kalau misalnya kita. Hapus kayak gini. Itu kita bisa tekan pulihkan yang ini. Pilih pulihkan. Dan kemudian kita arsir. Jadi seperti ini. Nah ini bisa juga sesuai kemauan kita. Nah misalnya kalau mau kayak gini kan bentuknya. Atau. Ya bisa kita atur lah. Sesuai dengan keinginan kita. Kalau udah selesai. Klik selesai. Atau tidak mau bisa tekan batal ya. Dan bisa kita lihat ya. Nah disini sudah selesai. Mungkin kalau teman-teman pengen buat. Kayak produk. Atau minuman gitu. Kita bisa pilih di foto sini ya. Kemudian kita pilih. Mungkin gelas. Terus kita cari yang. Minuman yang sesuai mungkin. Seperti ini. Kita besarkan. Dan. Kita. Undurkan ke belakang. Ini kita kecilkan. Nah lebih kurangnya. Jadi seperti ini. Ya. Jadi semoga teman-teman paham. Kalau tidak paham. Mungkin bisa diputar ulang lagi videonya. Dan jangan di skip. Agar bisa. Ikut mempraktekkan. Dan kemudian. Harus rajin-rajin berlatih. Ya pasti. Lama-kelamaan. Akan jadi lebih. Mahir ya. Lebih bagus. Dan itu saja mungkin untuk video ini. Jangan lupa klik like. Subscribe. Comment. Share. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar mendapatkan video-video bermanfaat selanjutnya. Demikian. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.